Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Sobat Dr. Odi Lama kita atau saya tidak membuat konten Dikarenakan ada hal lain yang belum bisa saya tinggalkan Sehingga kita memulai lagi Tapi tidak ada kata terlambat buat kita Mudah-mudahan saya bisa lebih aktif lagi Sehingga dapat memberi informasi berbagi Dan berharap itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat Untuk kita semua atau untuk sahabat Dr. Odi khususnya Baik kita jumpa di saat kita memasuki musim hujan Kemudian juga ada informasi-informasi perihal kesehatan Terutama mengenai betulakah COVID itu meningkat kembali Merebak kembali Sehingga bagaimana sih baiknya Kita untuk menjaga tubuh kita Agar tidak mudah turun pada saat musim hujan Dan adanya informasi perihal COVID timbul kembali Atau varian barunya ada lagi di tempat kita Atau di negara Indonesia Jadi selain dua musim tadi Tentu saja tak lupa ada musim kampanye saat ini Tapi kita tidak bicara kampanye Kita bicara perihal kesehatan dan kebugaran Baik Sobat Dr. Odi Pada musim hujan Kita umumnya ya Masyarakat itu mudah terkena saluran Atau gangguan saluran nafas Mulai dari sifatnya radang Mulai dari sifatnya infeksi Baik virus maupun bakteri Karena cuaca Kita panas kadang-kadang Kemudian hujan Sehingga badan kita Setelahnya itu tidak stabil Sehingga memudahkan kita Badan kita mudah terserang Sesuatu Apa namanya Tukuman dari luar Atau suacana Tiba-tiba panas dingin Sehingga Tusuh kita pun Menyesuaikannya tidak Semaksimal yang seperti biasa Maka Kita harus Hindari hal-hal yang Mempermudah kita Terjadi gangguan saluran nafas Misalnya dengan berpakaian lebih tebal Atau lebih hangat Kuatkan badan kita dengan makanan yang baik Seimbang kabohidrat Protein dan lemak Juga jangan lupa suplemen Suplemen itu vitamin Yang kita dapat dari sayuran Maupun dari buah-buahan Nah sehingga badan kita Lebih kuat untuk Menghindari hal-hal yang Mudah terjadi pada musim penghujan Kemudian masalah covid Meskipun meningkat di Jakarta Bahkan ada yang meninggal di Batam Tidak perlu khawatir Tetap kita tenang Namun tetap oswada Dan cari informasi yang baik Jangan sampai ter Terperana Atau Terjebak dalam informasi Informasi hoax Sehingga kita jadinya stres Takut kemana-mana Bahkan stres itu juga Menimbulkan Imundayatan tubuh kita menurun Sehingga mudah terkena Infeksi Salah satunya infeksi Covid Maka tidak salah juga Bila kita akan berpergian tempat jauh Berkerumun orang Maka kita memakai masker Untuk apa? Menghindari Terkontaminasinya dari lingkungan luar Tapi pada prinsipnya Kuatkan badan kita Dengan hidup tenang Santai, rileks Dan sehat Nah baik Selain tadi Melihat mungkin Pakaian kita harus lebih hangat Kuatkan dengan makanan yang baik Ya Kemudian hindari Berkontaminan Atau terkontaminasi Dengan lingkungan orang banyak Tentu kita kuatkan Badan kita juga Dengan kembali Bagaimana kita Agar tubuh kita bugar Yuk kita coba Kita bisa latihan bugar itu Kita harus Mahal-mahal Ya kalau tidak sempat ke tempat nge-gym Ke tempat kita juga biasa ya Mulai dari misalnya Kalau ada pasir Kolam ya silahkan berenang Gitu ya Kemudian kita Sedikit Kita bisa melatih Badan kita Mulai dari Misalnya Apa namanya Di tempat yang bisa kita latihan Misalnya Contoh Kita bisa melatih Kardio kita ya Kardio kita Seperti yang disampaikan Yang sebelumnya Pada konten sebelumnya Bahwa Kita melatih Kardio kita Juga harus bermakna Apa bermaknanya Agar Olahraga kita itu Bermakna Dalam meningkatkan kebugaran Nah misalnya Yang paling mudah adalah Rumusnya 220 Dibagi umur kita Maka targetnya 80% Maksimalnya Atau 60-80% Nadi kita Di antara itu 220 Dibagi Atau dikurangi Umur kita Jadi mulai dari Misalnya gini Ini treadmill Kemudian juga Sepeda Jadi kita bisa melatih Kardio kita Tapi jangan lupa Kardio itu Selain kebugaran Juga dapat Cepat menurunkan Lemak-lemak tubuh Kita di bawah-bawah kulit ini Namun Bila tidak dilatih Dengan otot Badan kita agak Kuyuh Kurus Bagus Lemaknya tipis Tapi kesannya kuyuh Maka jangan lupa Kita latih Dengan Kebugaran Otot Mulai yang ringan-ringan Misalnya bagaimana Kita melatih Lengan Gitu ya Ini juga bisa Untuk melatih Dada Melatih Back Bahu Kaki Kemudian Perut Tentu saja bisa Kemudian lengan Jadi kita bisa Selain Mengelemak Yang kita dikurangi Tercapai Kebugaran kita Otot juga harus Kita pertahankan Apalagi usianya sudah mulai Di atas 40 Harus tetap Stabil kuat Sehingga tidak Bungku dan tidak Kuyuh lah Kira-kira gitu Apalagi usaha-usaha Lebih muda lagi Bagus lagi Dan Kemudian untuk Menenangkan Santai Berkeringat Kita juga bisa Ke sauna Sedikit Untuk Refresh Biar berkeringat Kita Keluar Yang Tidak nyamannya Sehingga Seolah-olah Enteng badan kita Seandainya Memungkinkan Maka Kebugaran yang dimaksud Untuk mempertahankan tubuh kita Khususnya pada musim-musim Pancar Waduh Demikian Selain diet yang bagus Minimalkan kontaminan Juga Jangan lupa Melatih Badan kita Untuk tetap bugar Tidak harus jadi atlet Tapi kita tetap bugar Agar imun kita kuat Daya ingat kita kuat Dan kita juga Bisa berinteraksi Dengan maksimal Kepada lingkungan kita Baik selain kita menjaga Tubuh kita dari Suhu ya Dengan Pakaian Makanan yang bagus Jangan lupa juga Kebugaran Kita tetap latih Agar tetap fit Badan kita Maka kita akan Nyaman Dan beraktifitas Sobat Dr. D Salam sehat Dan kuat selalu Serta bugar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati